26 Desember 2004 gempa dengan kekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter mengguncang samudera India dan menimbulkan ombak dengan ketinggian sekitar 30 meter. Akibatnya lebih dari 280 ribu jiwa meninggal dunia di 15 negara terdampak dengan korban terbanyak berasal dari Indonesia. 220 ribu jiwa, tsunami menerjang dengan kecepatan 100 meter per detik atau sekitar 360 kilometer per jam. Lalu, bagaimana kejadian tsunami ini dapat diwariskan entitasnya menjadi sebuah monumen yang memorial, tidak hanya bagi para korban, namun juga bagi generasi selanjutnya. Syarifah Mastura adalah korban tsunami 2004. Nama saya Syarifah Mastura Al-Idrus, saya korban tsunami dari Ulele. Dalam perjalanan berdirinya museum tsunami yang diresmikan pada Februari 2008 dan dibuka untuk umum pada 8 Mei 2022, Ibu Syarifah sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya di gedung ini. Rasa traumatis menjadi alasannya. Ibu Syarifah merasa belum dapat menghapus pengalaman pilu yang masih bersemayam di dalam hatinya. Hari paling kelam dalam sejarah begitu banyak manusia di Aceh, di mana ia juga harus ditinggal oleh keluarga terdekat, termasuk anak kandungnya. Dalam hati sanubari saya, mau tapi saya enggak berani trauma saya. Namun, sudah 18 tahun tsunami meninggalkan kita. Kini Ibu Syarifah merasa sudah waktunya untuk dirinya menutup buku kelam tersebut. Mencoba mengubur rasa traumanya, mencoba berdamai dengan masa lalu. Dan hari ini, setelah 14 tahun gedung ini ada, untuk pertama kalinya Ibu Syarifah memberanikan menginjakan kakinya di Museum Tsunami. Museum Tsunami tidak hanya sebagai pengingat tentang dahsyatnya peristiwa gempa dan tsunami yang menarik perhatian dunia, namun juga memiliki fungsi lain bagi generasi muda. Museum Tsunami fungsinya untuk mitigasi, untuk publikasi, dan juga untuk riset. Yang paling utama, museum ini bisa jadikan tempat mitigasi bencana tsunami, khususnya untuk anak-anak sekolah. Museum ini seperti wadah. Jadi tanpa anak-anak sekolah, tanpa generasi muda, museum ini tidak akan mungkin bisa berjalan. Tapi dengan yang ada anak-anak sekolah, kita berinteraksi dengan anak-anak sekolah, dengan adanya banyak kegiatan di museum ini yang berhubungan dengan anak-anak sekolah. Itu pasti mendapatkan mitigasi bencananya. Kita selalu sampaikan kepada anak sekolah bagaimana cara untuk kesiapsiagaan bencana terhadap tsunami. Fungsi dari museum tsunami juga akan kami sampaikan kepada anak-anak sekolah. Contohnya di April 2012 pernah terjadi gempa, tapi potensinya tsunami. Nah kami pada saat itu sangat bangga karena melihat anak sekolah pada larinya ke museum tsunami. Jadi merupakan suatu, gimana ya, apa yang kami berikan informasi selama ini tercapai, tersalurkan kepada anak sekolah bahwa fungsi museum sudah mulai terdata kepada anak-anak sekolah. Dan generasi muda. Seperti halnya anak-anak sekolah yang senantiasa meramaikan hari operasional museum ini, mereka tidak merasakan secara langsung bagaimana tsunami terjadi. Sehingga mereka hanya akan memperoleh gambaran visual dari apa yang mereka lihat di gedung ini. Di bangunan ini mereka memperoleh informasi konferensif mengenai bencana yang dalam bahasa Aceh disebut dengan ibna. Tidak hanya memberikan pengalaman analogis bagaimana suasana tsunami saat orang-orang pertama kali memasuki museum ini. Namun, bangunan ini juga menghadirkan data-data dan infografis mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlanjut setelah masa panik tsunami berakhir. Setidaknya Aceh mengalami lebih dari 5 tahun proses rehab-rekon yang dikomandoi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Aceh dan Nias. Proses-proses tersebut tergambar dalam foto-foto dan tampilan visual ini. Museum tsunami selalu memutakhirkan ruang pajang mereka dan menyesuaikannya mengikuti tuntutan modernisasi. Selain menghadirkan benda-benda yang tersisa dan menunjukkan dampak kehancuran yang ditimbulkan akibat tsunami, museum tsunami juga menyajikan layanan terbaru, ilustrasi ombak besar tsunami yang menghantam daratan secara virtual. Ukuran frame yang hampir memenuhi ruangan ini akan memberikan gambaran paling mendekati tentang seberapa besar ombak yang datang. Sekaligus memberikan sensasi kepada pengunjung bagaimana kira-kira pandangan visual mereka ketika digulung oleh ombak laut berikut dengan hantaman benda-benda keras yang didorong oleh ombak yang maha besar tersebut. Informasi edukasi lainnya adalah memberikan informasi bahwa tsunami selalu dekat dengan kita. Tsunami terjadi berulang-ulang sejak ribuan tahun lalu. Gua Eklenti yang menjadi objek penelitian tentang adanya tsunami purba dihadirkan di dalam museum ini sebagai bahan pembelajaran. Semuanya berkesan dan bermakna juga karena banyak pengalaman hidup dan juga banyak ruangan-ruangan yang memberikan makna terutama tadi sumur doa yang banyak nama-nama yang sudah meninggal dan ketika mendengar lantunan doa dan Al-Quran yang ada di dalam situ itu cukup membuat bergidik. Kita selaku manajemen dari Museum Tsunami Aceh akan terus berbenah dengan menciptakan atraksi-atraksi yang menarik agar masyarakat Aceh maupun masyarakat Indonesia berkunjung ke Museum Tsunami Aceh. Harapan kami mari sama-sama kita kunjungi Museum Tsunami Aceh untuk mendapatkan edukasi terkait kebencanaan. Kini Ibu Syarifah Mastura bersiap memasuki bangunan ini. Sekitar 50 langkah kecil yang diambil Ibu Syarifah di lorong waktu yang menjadi pembuka fitur museum ini segera mengebalikan ingatan Ibu ini kepada pengalaman tergulung ombak di pantai Uleli. Sumur doa juga tak kalah dramatis baginya. Ketika ia menemukan satu nama yang ia anggap kerabannya terpatri bersama 3.600 nama lainnya yang mewakili ratusan ribu korban tsunami Aceh di mana pada bagian paling atas terdapat lafad Allah yang memiliki makna bahwa setiap makhluk hidup akan kembali kepada Allah. Museum Tsunami akhirnya tidak hanya soal ruang tamir yang dipadati pengunjung atau sebagai sarana pendidikan, riset, dan mitigasi bagi masyarakat sekitarnya. Peristiwa Tsunami juga menjadi momen untuk mengingatkan manusia tentang kebesaran sang pencipta, tentang zat yang menghadirkan manusia di dunia dan mengambil kembali manusia si hamba sahaya keharibaannya sang maha abadi. 178. Surah Al-Fatihah